Oke Bung, nice to meet you. Apresiasi buat Workhouse yang mau menginginkan produknya ke saya lagi guys untuk memperkelalkan kepada para pecinta center yang ada di Indonesia. Ini dia Workhouse TS23 guys. Banyak juga di marketplace ya yang menampilkan produk ini namun harganya itu fantastis sekali ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin melihat harganya asli ya secara dolar gitu, link Workhouse nya saya taruh di deskripsi guys. Oke ini tadi sudah saya lihat-lihat gitu guys sekalian ngecas baterainya karena dalam paketnya ini sudah termasuk baterai juga. Nah yang kita dapatkan adalah USB Type-C yang selalu bagus dari Workhouse. Kemudian ini pelindung baterainya ya. Lalu buku manualnya tentunya saja ya. Dan juga O-ring cadangan sebanyak 2 guys dan lanyard. Untuk boxnya seperti ini guys. Box model premium ya bermagnet seperti itu. Dengan cover seperti ini. Maksimal 5000 lumens guys. Dan untuk drone-nya hampir 500 meter ya. Lalu, nah ini dia. Menggunakan LED XHP70DHI ya. 6000-6500 Kelvin. Oke warna black seperti ini. Jadi ini center Workhouse yang bodinya kekar. Atau sangar gitu guys. Karena memang diperuntukkan untuk mungkin ya penegak hukum seperti itu ya. Tentara, polisi. Tapi bukan berarti penduduk sipil nggak boleh beli ya. Tetap bisa guys. Untuk keperluan outdoor ya. Dan untuk tombolnya ada di belakang sini guys. Dengan single tombol. Tombolnya hanya satu di belakang. Lalu untuk clipnya ini erat guys. Dan bolak balik ya. Dari sini bisa. Dari sini bisa. Dan bisa kita lepas ya untuk clipnya ini. Pengecasannya menggunakan USB Type-C. Yang bisa kita buka. Tutup karetnya. Tutup karetnya tebel. Dan tentunya sudah waterproof ini guys. Kemudian bagian headnya. Di sini ada head sink yang tebel-tebel ya. Di sini ada peringkatannya hot. Dan ini dia untuk reflektornya. Bening guys. Menggunakan karakter orange peel atau kulit jeruk seperti itu. Di bagian ujung-ujungnya ini juga ada semacam besi atau keramik ya ini ya. Pokoknya ini keras. Bisa untuk memecahkan kaca ya. Fungsi utamanya itu. Kalau terjadi hal-hal yang darurat ya. Bisa dimanfaatkan ini guys. Jadi ya karakternya memang taktikal banget gitu. Nah kuat guys. Kemudian di sini ada lampu light kecil. Ketika di charge dia akan berwarna merah. Kalau sudah penuh akan berwarna hijau ya. Kalau kita nyalakan seperti ini. Dia juga akan berwarna hijau. Itu menandakan ya 50% ke atas. Masih banyak lah. Mendekati 100% gitu guys. Dan merahnya kedip-kedip. Berarti baterainya sudah kritis. Waktunya untuk di charge ya. Nah kemudian untuk membukanya bagaimana? Seperti ini. Dari bagian headnya ini guys. Bukan dari ekornya ya. Kalau untuk ekornya ini nggak bisa dibuka. Nah dan saya keingat dengan Sovereign SC33. Ini mirip banget. Mungkin ini adalah evolusinya ya. Oke. Nah seperti ini. Untuk chip drivernya seperti baru ini guys. Warna putih ya. Dengan pair yang kaku ini. Dan ini baterainya ukuran 21700 guys. Merk Workhouse ya. Menggunakan 21700 pada umumnya ini bisa. Nah ini ada lapisannya lagi guys. Bagian tabung ini ya. Jadi semakin tebel dia. Ya mirip banget dengan SC33. Sovereign ya. Nah bagian ekornya disitu untuk baterainya menggunakan pair ya. Dan disini untuk tempat lanyatnya ya. Dan bener saya keingat dengan senternya. Sebenernya saya ambil. Seperti ini kalau SC33 guys. Mirip banget ya. Baik saya pasangkan dulu untuk membandingkan bodinya. Dan dratnya seperti itu guys. Rapi ya. Mulus dan halus ini guys. Rapi. Dalam pengerjaannya ya. Nah. Sampai erat. Oke sip. Nah untuk bodinya ini. Seperti ini. Kalau Sovereign SC33. Clipnya dibaut ya. Nah sedangkan ini bisa dilepas pasang. Dan bolak balik ya. Dan untuk lebar reflektornya segini guys. Nah mirip banget memang ya. Bisa dikatakan ini evolusinya atau yang versi reflektor besarnya ya. Bisa dilepas nanti suratannya pasti jauh yang ini ya. Tapi bukan berarti yang besar lebih baik itu bukan guys. Itu sesuai kebutuhan saja sebenarnya ya. Sekarang kita masuk ke mode pengoperasiannya guys. Lalu untuk parameternya seperti ini guys. Atau informasi lengkapnya. Kawan-kawan juga bisa screenshot untuk referensi nantinya ya. Oke baik. Nah untuk mode pengoperasiannya disini ada dua macam guys. Yaitu outdoor mode dan tactical mode. Kita bahas tentang outdoor mode-nya dulu. Bisa kita sebut juga dengan daily mode ya. Biasanya seperti itu. Oke untuk saat ini berada di outdoor mode ya. Atau mode biasa gitu ya. Klik pertama untuk menyalakan. Klik lagi untuk mematikan guys. Ketika nyala seperti ini. Kita tekan tahan untuk merubah kecerahannya ya. Dari eco, low, medium, dan high. Oke. Masih ada dua kecerahan lagi guys. Yaitu moon dan turbo ya. Ketika mati seperti ini. Kita tekan tahan. Dia di mode moon ya. Bawahnya eco nih guys. Kalau untuk turbo-nya. Kondisi off seperti ini. Maupun kondisi menyala. Kita klik dua kali. Nah dia akan turbo. Ya 5000 lumens guys. Kalau dari turbo. Misalkan kita turbo ya. Nah. Mau ke langsung ke moon. Bisa klik dua kali. Nah dia akan langsung ke moon ya. Oke. Kemudian tiga kali klik. Kondisi off maupun on ya. Yaitu untuk 123. Untuk strobo guys. Klik tiga kali lagi untuk SOS. 123. Nah oke. SOS. Klik tiga kali lagi untuk beacon. Itu waga. Lab. Lab. Nah itu ke beacon ya. Kalau untuk ke mematikan ya klik sekali aja. Nah seperti itu. Kalau sebelumnya nyala seperti ini. Ya kita klik sekali. Dia akan nyala ya. Kalau kondisi off seperti ini kita strobo. 123. Nah kita klik. Dia akan mati ya. Oke seperti itu. Kemudian untuk 4 klik. Yaitu ada dua fungsi guys. Ketika off seperti ini. Kita klik 4 kali. Untuk mengunci. 123. Nah ini udah mengunci guys. Nah oke. Dalam kondisi mengunci seperti ini. Kita tekan tahan. Dia akan moon secara momentari ya. Kita lepaskan. Nah seperti itu. Oke. Kita buka kuncinya. Klik 4 kali lagi. 1234. Nah ini udah kebuka kuncinya ya. Kemudian 4 klik. Ketika kondisi on ya. Seperti ini kita klik 4 kali. Yaitu untuk merubah ke tactical mode ya. 1234. Nah ini udah berubah ke tactical mode. Kalau di tactical mode guys. Kita nyalakan itu dia langsung turbo ya. Seperti ini kita tekan tahan. Nah ini ada medium dan turbo aja guys isinya. Kita coba ke medium ya. Nah ini ke medium. Kita matikan coba ya. Kita nyalakan lagi ke turbo. Nah di tactical seperti ini guys. Kemudian untuk strobo, SOS dan beaconnya. Kita klik 2 kali saja. Kalau untuk di mode tactical. 1, 2. Dia langsung strobo. Ini SOS ya. Ini di beacon ya. Oke seperti itu ya. Namun di tactical mode ini juga bisa untuk moon. Yaitu kondisi off. Kita tekan tahan. Nah dia bisa moon seperti ini. Klik lagi mati ya. Lalu 4 kliknya juga sama seperti tadi. Untuk mengunci. Kondisi off. Kita klik 4 kali ya. Untuk merubah ke outdoor mode-nya. Atau mode biasanya. Kita nyalakan seperti ini. Klik 4 kali lagi untuk keluar dari tactical mode ya. 1, 2, 3, 4. Nah oke langsung saja saya tes di luar guys. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau saya lihat dari kamera tadi ya. Turbo dan strobo-nya di tactical mode. Wah luar biasa sekali ya. Nah lalu sebentar saja saya mau bandingkan dengan Sovereign SC33 ya. Ini kan mirip. Beda bodi dan beda driver-nya ya guys. Oke sekarang turbo ke turbo ya. Turbo dari Workhouse TS23. Nah seperti ini guys. Lebarnya segini ya. Workhouse TS23. Kemudian perhatikan juga bagian tengahnya atau bagian sorotannya sana ya. Oke. Workhouse TS23. Sekarang Sovereign SC33. Turbo. Seperti ini. Workhouse TS23. Sovereign SC33. Ya mirip banget guys. Tapi kalau kita perhatikan dari sini ya. Tentu saja sorotannya terang yang TS23 guys. Oke. SC33 ini lebih melebar ya. Karena reflektornya tidak sebesar TS23. Workhouse yang ini ya. Oke lah. Beda karakter. Sama-sama bagus ya. Oke sip. Nah sekarang pohon pisang legend guys. 250 meter. Apakah sampai ini ya. Nah sampai guys. Itu dia ya. Kelihatan ya. Center yang menyebar. Sorotnya sampai ke sana. Pisang legend sampai nampak juga ya. Tanpa center. Dengan centernya. Jalan-jalan dulu guys. Di sini area persawan. Yang mana. Seluruh jalannya ini. Tidak ada lampunya. Seperti itu. Oke guys. Ini adalah mediumnya guys. Belum high. Belum turbo juga. Ini mediumnya. Oke. Sana ada tower. Aduh ketutupan pohon guys. Oke. Saya agak jalan ke sana saja. Nah ini untuk low-nya seperti ini guys. Ya kalau mau awet-awetan baterai. Bisa untuk low. Dan terangnya sudah seperti ini ya. Oke. Nah disitu ada lampu merah-merah tower guys. Coba saya sorot. Oke. Saya langsung turbo aja. Ini belum turbo. Ini high-nya guys. High-nya sudah sampai tower itu ya. Nah ini dia turbonya. Dasyat guys. Nah dari sini jarak towernya adalah 450 meteran ya. Oke. Saya cari dulu tower. Wah sebarnya guys. Mantap. Tower yang satunya lagi. Lebih jauh selisih 100 meteran. Tidak dicat. Warnanya putih haba punah itu dia guys. 550 meter ya. Dari sini. Sesuai Google Map. Oke. Mantap ini boom. Itu sawah sebelahnya ya. Buat cek-cek. Wah sudah berpetak-petak. Ya. Luas banget. Oke. Sekarang moon. Di tempat yang luas. Ini berguna untuk penerangan jarak dekat. Agar kita tidak silau ya. Kita tegalkan lagi. Eko. Ya. Seperti itu. 50 lumens guys. Kemudian low-nya 300 lumens. Seperti itu. Oke. Ini mediumnya 800 lumens guys. Ini lebih terang daripada 10 ribu lumens. Tapi harganya yang 50 ribuan ya. Oke. Oke. High-nya 1.800 lumens. Ya. Kalau pakai reflektor seperti ini ya bisa dikatakan mencerahkan. Dapat meningkatkan cahayanya. Keluarannya ya. Karena 1800 lumens itu seperti turbo-nya workhouse WK03 guys. Dan ini dia turbo-nya dari workhouse DS23. Luar biasa. Bisa diklaim mampu 2,5 jam. Tapi pasti nanti ada step down-nya guys. Nah. Oke. Sekarang saya diamkan begini aja. Supaya saya bisa merasakan turbo-nya. Ini saya rekam. Saya lihat detik-tikan pada record HP ya. Apakah dia nanti akan step down gitu guys. Oke. Saya mau jalan-jalan ke sungai saja. Oke. Masih di turbo. Saya turunkan. Ini masih sekitar 25 detik ya. Turbo terus. Kalau tidak saya potong-potong videonya tadi ya. Sekarang sudah 39 detik. Pepohonan. Sekarang di sungai. Kita tengok sungainya guys. Seperti ini. Kita turunkan senternya. Saya mau lihat. Sorotannya kalau ke atas ya. Seperti itu. Seperti itu. Beneran dong guys. Rering bener jatinya jelas banget itu. Seperti ini. Ini sudah 1 menit lebih guys. 1 menit lebih. Saya pegang disini. Tidak terlalu panas ya. Disini baru agak panas. Tapi. Nah sama saya tahan nih. Dipegang terus ya. Karena mungkin heatsinknya tadi yang besar-besar. Dan tebal. Yang mana bisa meredam panasnya. Atau menyebarkan panasnya dengan baik. Tidak terlalu menyelakit gitu. Oke. Hampir 2 menit guys ini. Turbonya. Dari detikan rekaman HP ini guys. Tadi dari menit kedua ya. Sekarang sudah ke menit 4 setengah guys. Tinggal beberapa 15 detik lagi. Ini sudah 3 menit guys. Dan seperti ini. Ya. Turbo testnya. Sana coba. Ih. Mantap sih. Oke. Sudah 3 menit ini. Coba saya matikan ya. Bagian sana aja. Saya matikan lalu nyalakan lagi. Matikan. Nyalakan lagi. Nah seperti itu. Ya hampir sama. Hampir mirip. Tidak tahu tadi mungkin step down. Tapi sedikit banget. Tapi yang jelas ini step downnya lama guys. Oke. Joss. Mantap bung. Untuk turbonya ini tidak cepat step down ya. Tidak pula cepat panasnya. Misalnya sampai mendidih atau menyelekit gitu. Tidak ya. Kalau kita mulai pada kondisi suhu normal biasanya. Atau kita turbo dalam kondisi yang tidak panas gitu guys. Very good lah untuk center ini. Oke. Dan sedikit untuk mendinginkan. Wah turbonya ini bung. Saya mau cuci dulu guys. Tapi sebelum dicuci guys. Saya mau sedikit bikin kotor dulu ya. Nah ini dia batu batanya. Sebentar sih. Awas sih. Minggir. Bahaya ini. Saya nyalakan. Uh. Di mode ini aja silau guys. Oke. Mode moon aja seperti ini. Sampai sini guys. Sampai sini guys. Tanda sampai sini ya. Oke lah. Oke lagi 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 lagi. Psikopat center. Psikopat center. Oh gila. Mantap sih guys. Langsung cuci aja. Wah bubur guys. Bubur busuk ini. Sip. Mantap. Untuk rendam ya. Yakin-yakin aja guys. Karena ini glamnya sudah. IP68. Untuk waterproofnya ya. Bung itu cuma guyur cuang. Rendam coba. Oke saya rendam ya. Oke disini bung. Oke. Sip. Langsung turku aja. Duar ya. Sip. No protest. No complain ini. Oke. Sedikit berembun. Sedikit itu ya. Karena ketika panas langsung. Saya guyur air dingin ya. Nah. Tenang saja. Itu embunya akan hilang guys. Kalau center bagus seperti itu. Ini di dalam ya. Bukan di luar embunya. Oke. Kita tunggu aja dia sampai hilang. Oke. Nah ini embunya sudah hilang guys. Ya. Sekitar 1 menit setengah lah ya. Hilang sendiri dia. Bagus. Mantap. Dan. Tidak ada gurecan ya. Ketika kita hantam-hantamkan ke batu batat tadi guys. Hingga tandas ke lantainya. Secara kelulusan ini mantap banget guys. Untuk sinar sorotnya. Sistem pengoperasiannya. Bukan karena saya dikasih workhorse ya. Ini jujur. Sebagai center taktikal. Pengoperasiannya mudah. Dan sorotnya memuaskan guys. Wah. Turbonya. Antara throw dan sebarnya itu semacam seimbang gitu. Sebagai center. Atau sorot flashlight lah ya. Baik. Jadi sekian itu saja. Terima kasih telah menonton. Dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih.